Yo, next, kembali lagi di channel PiperFight, saya B7K Di video ini, gue mau memberitahu kekuatan Theo selain untuk arena, yaitu untuk smart mode Galista Tower sama Tartarus Untuk arena, untuk arena sekarang karena dia udah out of meta Maksud gue dari arena-arena tier atas ya, tier master ke atas ya Kalau tier master ke bawah sih masih banyak yang pake, masih cukup bagus menurut gue Tapi untuk tier-tier ke atas, menurut gue udah out of meta Sedikit yang pake, masih ada sih, J Gaming kan masih pake itu Jadi sedikit yang pake Oke, intinya udah gak gitu relevan lah di arena Jadi kita liat aja kemampuan dia yang lainnya Jadi menurut gue, Theo ini hero yang sangat worth untuk dimiliki Karena alasan berikut ini, let's go! Ya, mari kita liat kekuatan Theo Kita test smart Tartarus Ini Tartarus, sebentar ya Tartarus sama Galista Tower jauh lebih susah Tartarus Karena monster-monster lebih kuat dan juga ada elemen-elemen Di Galista Tower ini kalau kalian perhatikan floor terakhir pun gak ada hero awaken Gak ada special hero awaken, kayaknya sih masih ada event awaken Coba, ya gak ada, gak ada hero awaken Kayaknya masih ada event awaken kalau gak salah Tapi untuk hero special awaken sih gak ada Kalau untuk Tartarus itu monsternya lebih kuat-kuat jauh daripada Galista Tower Jadi nanti gue coba kasih tutorialnya kalau masih ada waktu di video ini ya Kita coba hajar ini Ini kalian liat musuh terakhirnya awaken semua Awaken special Sama ada elemen-elemen ini tricky banget Elemen ini masih kita tumpas pakai hero-hero khusus Atau dia punya kelebihan khusus Elemen itu kekuatan seperti itu ya Ini kita, gue akan perlihatkan kekuatan pakai Theo Untuk selesaikan smart ini Theo ini, kalian liat itemnya dulu Lethal Counter Ini pakai si lifesteal di aksesoris Menurut gue perlu lifesteal sih Jadi, nah ini, ini skill-skillnya Skill cooldown, skill cooldownnya kalau bisa ngetek ya Ini kan defense Skill cooldown, skill cooldown gue gak tau penting atau enggak sih Tapi pakaiin aja, bagus untuk dia Untuk dia untuk smart mode ya Ini critical damage, lethal damage Sama counter, ya Kalau kalian gak punya jam ini Ini kasih cream damage, ini kasih lethal damage aja Jadi skill cooldownnya gak usah Counter, counter perlu Jadi counter dia sangat kepake untuk smart mode Nah ini, ini special trendnya seperti ini Akurasi ini penting untuk beberapa floor yang punya akurasi Jadi kalian gak usah masukin hero akurasi lagi Cukup pakai Theo aja Nah, kenapa Theo ini gue gak masukin Oh iya, tunggu sebentar Ini wajib exorcist 3 ya Kalau enggak, gak bisa dipake Kenapa Theo ini gak gue masukin ke sepulsi hero paling bermanfaat Karena di ubi itu, 10 hero paling bermanfaat itu tujuannya untuk di ubi sama kamik player Jadi gue gak yakin kalian punya Theo maksimum gitu ya Jadi lebih baik buat bidam aja Bidam juga bagus Untuk squadnya kayak gini Ini gak usah dilihat itemnya sih gak ada sama sekali ya Tuh lu liat bolong-bolong ini juga gak pake keseorang di sebelah kan Jujurnya untuk bidam sama bidam sama Ini armor juga gak penting sih beneran sih Armor gak armor tetap aja sakit Untuk Theo sama bidam, jujurnya bagus bidam Eh, bagus bidam, bagus Theo ya Karena dia ada buff duration, Theo, eh bidam gak ada Theo ada buff duration, bidam gak ada Untuk SS juga gak usah aksesoris Kalau kalian punya Theo sekuat ini Nih, kalian liat aja Path-nya jauh Untuk kalau gak punya bisa pake Kayaknya kita pake itu aja deh Kita pake ini aja, U U karena ada 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 5 target attack Nih Decrease defense-nya sama-sama 30% Ya, bener-bener decrease defense sama Oke, kita pake Theo untuk Smart Ini masternya Kalian perhatiin Ini juga kalian perhatiin Kalau lawannya Naga Pakainya yang ini Naga besar ya Kalau naga kecil tetap pake yang ini Itu sangat pengaruh Nih, kalian liat Ini juga ingat Yang penting ini sih Sama yang ini juga physical Sama leadernya Leadernya physical juga Leader harus go Dan Kyle Jadi, ayo Kita gas aja Kalian perhatiin Kekuatan Kenapa gak pake Amelia Karena Amelia gak punya Fixed Damage Kita butuh Fixed Damage Di floor ini ya Di Tartarus Kita butuh Fixed Damage Tepat Buat hajar Earth Element Earth Element Hanya bisa dibunuh Pake Fixed Damage Ini gue pake Bahasa Inggris Karena terinspirasi Sama J Gaming J Gaming Theo-nya Bahasa Inggris Itu keren banget Ntar gue akan tunjukkan Kerennya di mana Ya, whatever Kalian liat Kekuatan Theo Eh, itu dia belum mati Fuck, fuck Gue lupa Taa Taa Earth Element Kalau belum mati Kita belum bisa Fixed Damage Untung gue cepet Tangat Langsung Got this gear Tenang-tenang Gak akan pengaruh Apa-apa Ayo Theo Ayo Ciu Strong Cuma Blit Tuhan Eeeh Barat Cuman Yang Yang Bered Demis Ya, kekris Bagus Nah,kris abis itu counter Dah, good bye Hece Hah,kita dapet 1st skill Di wave 2 Ah,tapi ini belum Suasin Sayang sekali Sebuah hidup atau mati, kamu memilihkan apa ini ya, ini dulu kali ya, buat buff to residency pelatih ya tapi gapapa nih, storm to my blade dulu deh gila lu liat, damage itu ya storm to my blade, ceker, mati langsung ke si bocil jeleknya theo tuh gak ada tau, anda yang theo ada tau, gila sih ya ini yang keren, i will show you shi 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 ah gila aja Kau selamat mengembalikan dirimu gila keren banget eh dikuntau deh kampret walaah kampret yaudah yaudah amankan diri dulu dah kerasi banget jadi ga bisa ngevr elemen dulu dah aduh kerasi banget ini gapapa sih bisa heal sih juh 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 ya mati udah sih itu ini kena siapa ya waduh Ace gua kena aduh kacau nih kayaknya amanin Ace dulu deh eh gila kampret Ace mati berat coba coba kita usaha tetep sakit sih itu siapa tuh namanya? Theo keaa besep kira ga ada Ace langsung turun deh ada ada A aja nih sep pecah i will show you sing 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 kuak 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 sayang nih Theo nya ga bisa ga bisa apa itu ga bisa itu ga bisa itu karena itemnya letal wajib letal sih kayaknya harus hidupin si Ace nya nih kalo Ace nya ga hidup susah kita bunuh Platin kalo eh kalo eh kalo Platin udah mati gua rasa udah aman sih terima kasih 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 yang ini terima kasih Gak bisa tau nih si Teo Jadi counternya kurang ya I will show you Gua rasa udah kelak nih Udah, udah kelak, karena Teo kasih counter Abis itu ya goodbye loh si Ya udah kasih counternya Teo Gila, keren Udah keren, bisa sign smart mode Teo lebih bagus daripada Bigam Tapi masalahnya gua gak yakin newbie Punya si Teo ya, level max ya Makanya gua lebih suka si Bigam Untuk dijadiin 10 hero paling berfaedah Kalo punya ya bagus, ya jadiin dia 10 hero paling berfaedah Kita, karena tadi cuma di mana kita gas Ke extra tower Ke extra tower lebih mudah Oh iya, kalian bisa lihat ya Hero depan gua gak ada yang punya item Bapak moyang, will full aja gak ada Tapi kalo Teo kan bapak moyang bisa selesain Smart mode dengan murah Artinya ada di Teo ini Kalian liat kalo punya Teo bapak moyang ini Udah, yang depan udah diem aja Dia main ini kan tadi gua pake hero ini Ini aja ya 10 hero yang pengen berfaedah untuk sesuai Smart mode ini ini aja Kecuali Tartarus from 25 Karena spesialnya ada Atalanta Sama ada Earth Elements Earth Elementsnya itu Earth Elements gak bisa dia apapain Outlastnya selama kalian gak bunuh dia Tapi dia dilindungi Atalanta Jadi gak bisa pake 5 main target Fixed Damage Kayak si Eileen punya Sama, sama Chris punya Ini gua ganti Geo nya pake Yu aja Yu Nih, Yu Ini juga sama aja sih Mastery nya sama Kayak tadi Yap Ini lebih gampang lagi Dari yang tadi A Storm To My Blade A Storm To My Blade Ada Platin Platin ada Shieldnya ya Kalo gitu kasih ini dulu Abis itu langsung A Storm To My Blade Cepret Kalo kalian bisa sih Ini Ace dipasangnya Willful Ring Kalo kalian bisa Tapi, sekarang kan Banyak dikasih gratis tuh Willful Pasti bisa Storm To My Blade Begeer Gila lu dia Liap Gila banget Gila gak sih dia Aduh, ini resenya Yaudah lah Gapapa lah Ada Jewel Codon ini I'll show you Sip, sip, sip Kuah, 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 kuah Eh, ada Reflex Jangan kuatir Theo ini ada Max HP 20% exit Jadi kena Kena Reflex pun paling cuma 20% dari HPnya Sesakit apapun damage Gila Full Moon Slash Abis itu langsung A Storm To My Blade Eh, iya Ini Melkuren Entah Refarm juga bangga ya Sip Ayo A Storm Nih liat kena Reflex Gapapa A Storm To My Blade Cepet Masih ini Kehil lagi Zip Waduh Wah, diajak formasi Kampai Gua lupa perhitungin ini ya Gua lupa perhitungan hal ini Tapi gak tau Masih bisa susah atau enggak Karena kaya story lemah sekali Kalo bidang ada anti-anti Anti di Anti di kobok formasinya ya Gua lupa perhitungan hal ini Kalo ini gagal ya Yaudah tinggal coba lagi Tinggal lu coba terusnya Sampai nesanya gak keluarin Nggak keluarin skill lagna tadi Tenang Itu Siapa itu? KL belum awaken Jadi Tidak ada rasanya Ya Itu si Siapa? Si 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 Say El Si Si Un Pecah, pecahnya keteratin. Oh, kasih kaya. Kalau gak bisa, I will show you aja. See, I will show you. See, see, see. Kua, 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 kua. Pecah. Oh, dia yang skill ya, udah gak apa-apa. Ini udah, gue rasa udah menang. Si Theo counter abis itu pecah. Huh, huh, pecahnya sakit banget. Bezup. Bezup. Jadi ini gunanya si Theo selain untuk arena. Lu liat, smart mode dia terbaik menurut gue. Heater terbaik untuk smart mode. Menurut gue sih begitu ya. Dibanding Bidam. Bidam bagus. Tapi kalau kalian punya Theo 50, manfaatkan lah dia. Gue bilang Bidam di Hero By Murphire Karena si Bidam itu... Karena si Bidam itu Hero normal, semua pasti punya. Untuk Bidam bagus, letal. Kasih letal. Kayak Theo lah. Hitamnya kurang lebih ya. Jadi gitu. Cukup sekian ya video kali ini. Jadi next, thank you banget yang udah nonton. Kalian bisa liat kekuatan Theo selain untuk arena. Untuk smart mode juga kuat banget. Jadi... Mantep Theo. Jadi thank you banget yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selesaikan smart mode kalian secepat mungkin. Untuk New Bidam Kamik Player. Karena itu adalah source-source yang sangat berharga untuk kalian. Untuk Star Point-nya Tartarus. Untuk Gold. Untuk ya segala macem lah. Bye bye. Peace.